Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Liga Champion Eropa tadi malam di match day pertama, kemudian kelas main terbaru dan jadwal UCL malam ini yang akan ditayangkan oleh SCTV. Hasil pertandingan Champion League tadi malam dari grup E, Dinamo Zikri berhasil taklukan Chelsea dengan skor tipis 1-0. Sedangkan pertandingan Salzburg versus AC Milan berakhir dengan skor imbang satu sama. Hasil pertandingan dari grup F, Real Madrid menang telak 3-0 atas Haltic. Sedangkan Saktar Donetsk menang telak 4-1 atas RB Leipzig. Hasil dari grup G, Dortmund menang telak 3-0 atas Copenhagen. Sedangkan Manchester City menang telak 4-0 atas Sevilla. Dan hasil dari grup H, Benfica menang 2-0 atas Maccabi Haifa. Sedangkan PSG taklukan Juventus dengan skor 2-1. Dan berikut ini kelas main terbaru UCL setelah pertandingan tadi malam. Dari grup E, Dinamo Zikri ada di urutan pertama dengan koleksi 3 poin. Dibuntuti AC Milan dan Salzburg dengan koleksi 1 poin. Untuk grup F, dipimpin oleh Saktar Donetsk dan Real Madrid dengan koleksi 3 poin. Sedangkan RB Leipzig dan Celtic ada di peringkat ke-3 dan ke-4. Di grup G, Sementra ini dipimpin oleh Manchester City dan Dortmund dengan masing-masing 3 poin. Sedangkan Copenhagen dan Sevilla ada di peringkat ke-3 dan ke-4. Dan dari grup H, Benfica dan PSG untuk Sementra ini ada di peringkat ke-1 dan ke-2. Sedangkan Juventus dan Maccabi Haifa ada di peringkat ke-3 dan ke-4. Sementra itu untuk grup A sampai grup D pertandingannya baru akan dimulai malam ini, Sob. Terima kasih telah menonton! Untuk top skor Sementra UCL setelah pertandingan tadi malam, dipimpin oleh Mbappe, Erling Haaland, dan Marianne Savet dengan koleksi 2 gol. Untuk top asis Sementra ini dipimpin oleh Giovanni Reina dan Mikhailo Mudrik dengan koleksi 3 asis. Untuk top clean sheet UCL dipimpin oleh Liva Kopis, Mayer, Courtois, Flakodismo, dan Ederson dengan koleksi 1x clean sheet. Dan berikut jadwal UCL di match day pertama malam ini yang akan ditayangkan oleh SCTV. Pada jam 11.45 malam, pertandingan Ajax vs Rangers akan ditayangkan SCTV dan video. Sedangkan pertandingan Frankfurt vs Sporting ditayangkan video. Dilanjut jam 2 dini hari, pertandingan Napoli vs Liverpool ditayangkan video. Tottenham vs Olympique Marseille ditayangkan video. Selanjutnya pertandingan Kelebrek vs Leverkusen ditayangkan video. Atletico Madrid vs Porto ditayangkan video. Barcelona vs Plasen ditayangkan video. Dan pertandingan Inter vs Bayern München ditayangkan SCTV dan video. Terima kasih telah menonton!